Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Tinggalin like-nya juga ya Berikut biota lengkap para pemain setinggi bintang di langit Nama lengkapnya adalah Aisyah Kila Azhar Nama panggilannya adalah Aisyah Aisyah Kila lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari tahun 2003 Dan pada tahun 2020, ia berusia 17 tahun Orang tua Aisyah adalah Azhar Yunus dan Nurida Dahlan Saat ini, Aisyah Kila menempuh pendidikan SMA Homeschooling Profesi Aisyah Kila adalah aktris dan model Dan hobi Aisyah Kila adalah berenang Aisyah Kila adalah penggemar grup vokal asal Amerika yaitu One Direction Aisyah Kila sudah berhasil membintangi 5 film, 5 sinetron, dan 1 FTV Usia Aisyah Kila memang terbilang masih muda Namun, bakat beraktingnya sudah tidak diragukan lagi Aisyah Kila pernah masuk nominasi pemeran wanita sinetron terfavori Topeng Kaca Festival Film Bandung pada tahun 2019 Pada bulan April tahun 2018 Aisyah menjalin hubungan dengan adik dari aktor Velo Brahmasta, Atala Naufal Dan Aisyah Kila menganut agama Islam Pada tanggal 9 Juli tahun 2020 Atala Naufal membelikan sebuah mobil sedan untuk sangkasih Aisyah Akila Namun, Atala Naufal bercerita Aisyah Kila seringkali menolak hadiah pemberiannya Audi A6 menjadi pilihan Atala sebagai hadiah untuk sangkasih Mobil Audi A6 memiliki harga sekitar 1,25 miliar sampai 1,95 miliar untuk tipet tertingginya Oleh karena itu, Atala Naufal khawatir Aisyah Kila akan menolak mobil pemberiannya Nama lengkapnya adalah Rain Wijaya Nama panggilannya adalah Rain Rain Wijaya lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1995 Dan pada tahun 2020, Rain Wijaya berusia 25 tahun Profesi Rain Wijaya adalah aktor dan pengusaha Hobi Rain Wijaya adalah traveling Tahun aktif Rain Wijaya adalah 2013 sampai sekarang Rain Wijaya mulai dikenal banyak orang Berkat perannya sebagai Devon di roman VG San The Series Walau lahir di Jakarta, Rain berasal dari luar kota Dirinya pernah bercerita, sempat tertarik dengan kegiatan ilegal seperti narkoba Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya dan berjanji akan menjadi aktor yang sangat sukses Dan Rain Wijaya sudah berhasil memintangi 9 film, 15 sinetron, dan 22 FTV Rain Wijaya pernah menjalin hubungan dengan Audi Marisa Namun tak bertahan lama Dan setelah itu, diisukan terlibat cinta lokasi bersama lawan mainnya di sinetron cahaya terindah Yaitu Ranti Maria Dan Rain Wijaya menganut agama Kristen Nama lengkapnya adalah Benjamin Marcel Darwin Nama panggilannya adalah Marcel Marcel Darwin lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus tahun 1990 Dan pada tahun 2020, Marcel Darwin berusia 30 tahun Profesi Marcel Darwin adalah aktor Fobi Marcel Darwin adalah traveling Negara favorit Marcel ialah Jepang Marcel Darwin memiliki darah campuran Makassar dan Jerman Saat ini, Marcel Darwin sudah berhasil memintangi 8 film, 17 sinetron, dan 36 FTV Sebelum menikah, Marcel Darwin memiliki mantan pacar dari kalangan artis Yakni Jenta Laura dan Michelle Zuidit Namun, saat ini ia sudah menikah Dan pernikahan Marcel Darwin pun menjadi sorotan Pasalnya, aktor 30 tahun ini memutuskan memeluk agama Islam Alias muwala sebelum menikahi sang kekasih hati Saat ini, Marcel Darwin sudah dikarunai seorang bayi perempuan Namun, ada kisah dibalik kehamilan Nabila Faisal tersebut Pengen punya anak dulu atau nunda buat nanti-nanti Tanya salah satu kru Marcel dan Nabila Jadi, kalau ditanya mau cepat atau menunda Kita sudah terlalu cepat dan tidak mungkin menunda Kata Nabila Marcel Darwin juga menyadari Bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah Sementara itu, Nabila Faisal menegaskan Bahwa pernikahan yang dilakukannya bukan karena ia telah hamil Sebelumnya, Nabila dan Marcel memang telah melangsungkan lamaran dan merencanakan pernikahan Akhirnya, Marcel Darwin dan Nabila Faisal resmi menikah pada tanggal 12 Januari di PSW Hotel Antasari Pernikahan tersebut dikelar secara tertutup Hanya kerabat dan sahabat terdekat yang hadir dalam acara keduanya Dan saat ini, Marcel Darwin dan keluarga sangat bahagia dan harmonis Pasalnya, ia telah dikaruniai bayi perempuan yang cantik dan mengemaskan Nama lengkapnya adalah May Pandita Noriza Nama panggungnya adalah May Noriza May Noriza lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei tahun 1998 Dan pada tahun 2020, ia berusia 22 tahun Pada tahun 2009, ia mengawali karirnya sebagai pemeran dalam sinetron Simamat Anak Pasar Jangkri Profesi May Noriza adalah aktris Saat ini, May Noriza sudah berhasil memintangi 7 sinetron Dan May Noriza mengandung agama Islam Nama lengkapnya adalah Mark Jeffrey Smith Nama panggilannya adalah Jeffrey Jeffrey lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1998 Dan pada tahun 2020, ia berusia 22 tahun Profesi Jeffrey adalah aktor dan model Saat ISMA, sekolahnya sempat terhenti karena ia harus membantu perekonomian keluarganya Ia berencana ingin melanjutkan ke bangku perkuliahannya dengan program Studi Teknik Informatika Jeffrey mengawali dunia berrektingnya pada tahun 2016 Jeff sangat suka hobi makan Bahkan ia mampu menyantap hidangan sampai 12 kali dalam satu hari Dulunya, Jeffrey sempat bercita-cita ingin menjadi seorang bintang sepak bola Perjuangan yang dilakukan Jeffrey tidak mudah ya Tapi, berkat kegigihannya, ia sudah mulai menuai banyak apresiasi Saat ini, Jeffrey sudah berhasil membintangi 8 film, 8 sinetron, 1 serial web, dan 16 FTV Dan Jeffrey mengandut agama Islam Nama lengkapnya adalah Jasmine Elvira Burhan Nama panggilannya adalah Jasmine Jasmine lahir di Sydney, Australia pada tanggal 1 Desember tahun 1998 Dan pada tahun 2020, Jasmine berusia 22 tahun Profesi Jasmine adalah aktris Tahun aktif Jasmine adalah tahun 2015 sampai sekarang Jasmine adalah anak kedua dari 4 bersaudara Jasmine memiliki darah campuran India dan Indonesia Saat ini, Jasmine sudah berhasil membintangi 2 film, 7 sinetron, dan 2 iklan Belum diketahui dengan pasti agama yang dianut Jasmine Tapi, seperti di video, Jasmine menggunakan perutup kepala dan sedang merayakan idul Fitri Jika kalian tahu info tentang agama yang dianut Jasmine, komen di bawah ya Nama lengkapnya adalah Rahmat Hidayat Nama panggungnya adalah Rahmat Ababil Rahmat lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober tahun 1996 Dan pada tahun 2020, ia berusia 24 tahun Profesi Rahmat adalah aktor dan komedian Zodiac Rahmat adalah Libra Tahun aktif Rahmat adalah 2013 sampai sekarang Saat ini, Rahmat sudah berhasil membintangi 3 film, 9 acara TV, dan 2 sinetron Dan Rahmat menganut agama Islam Halo guys, jangan lupa subscribe ya, channel abang ini Eh, lu kok selamat sih dari kurban? Gak tahu kenapa Oh iya, babi haram kan ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya And awareness ですか Sini Tengok Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih.